Belakangan sedang tren di media sosial TikTok seorang non-Islam ikut berburu takjil berbuka puasa. Bahkan ada seorang wanita non-Islam, non-nis, yang rela berbusana layaknya orang Muslim agar bisa membeli takjil. Dilansir dari akun TikTok, tanggal 22 Maret tahun 2024, aksi berburu takjil oleh non-nis tersebut kini pun viral. Tren berburu takjil di bulan puasa Ramadan 2024 ini banyak yang menyebut sebagai Ramadan Core 2024. Banyak tanggapan atas aksi non-nis ikut meramaikan berburu takjil di bulan puasa ini. Bahkan ada yang mengaku terhibur dengan aksi non-nis dalam meramaikan berburu takjil tersebut. Salah satu yang melakukan aksi tersebut adalah akun TikTok bernama loofli.ran garis bawah. Melalui tayangan video pendek, akun loofli.ran garis bawah memperlihatkan aksi penyamaran non-nis agar bisa memborong takjil. Syarat berburu takjil, tulis keterangan video at loofli.ran garis bawah. Pada video pendek berdurasi 12 detik tersebut memperlihatkan wanita yang mengaku non-Islam segaja berburu menu berbuka puasa. Jika selama ini berburu takjil adalah seorang muslim, pada Ramadan 2024 non-nis juga tak mau kalah. Tanpa canggung, wanita di dalam video tersebut rela mengenakan hijab berwarna nude dengan atasan hitam lengan panjang. Tentu banyak yang mengira wanita tersebut merupakan seorang muslim. Padahal di balik pakaiannya, wanita tersebut non-nis tersebut mengenakan kalung salib. Video tersebut mengundang banyak perhatian warganet khusus di TikTok. Dilansir dari berbagai sumber, tanggal 22 Maret tahun 2024, diketahui wanita di dalam video tersebut bernama Rani Anissa Simbolon. Rani merupakan seorang non-nis yang memeluk agama katolik. Wanita tersebut selama ini tinggal di Medan, Sumatera Utara. Dirinya mengaku sengaja melakukan tren tersebut bukan tanpa alasan. Ditelusuri lebih jauh ternyata Rani selama ini kerap mengenakan hijab. Rani kerap mengenakan hijab, lantaran selama ini dirinya tinggal di lingkungan mayoritas beragama Islam. Wanita berusia 22 tahun tersebut mengaku terkejut jika video yang diunggah di TikTok tersebut akhirnya viral. Meskipun banyak pro dan kontra pada aksi Rani, namun dirinya tak mau ambil pusing. Selain Rani, ternyata aksi non-nis berburu takjil juga dilakukan oleh seorang bapak-bapak. Kali ini seorang pria parubaya nekat melakukan tren non-nis berburu takjil. Mengenakan kopia dengan baju koko, bapak-bapak tersebut terlihat seperti orang Muslim. Untuk menyakinkan orang, bapak tersebut mengenakan sarung yang identik dengan orang Muslim. Bahkan ada yang menyebut jika penampilan bapak tersebut mirip Pak Haji. Padahal di balik lengan bajunya ada tato salib yang begitu besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe dan share ya!